Sampai hal-hal yang bersangkutan dengan hubungan suami istri, semua kebongkar. Hola netizen yang tercinta. Penyebab cerai tekurian dan rarijis akhirnya terbongkar setelah surat putusan Mahkamah Agung viral di media sosial. Sejak lama, penyebab cerai pasangan yang menikah pada tahun 2021 itu hanya menjadi tanda tanya besar karena ketidakpastian. Termasuk tudingan tekurian yang tidak memberikan nafkah batin kepada rarijis. Meskipun sempat dibantah, akhirnya kini terungkap bahwa tekurian memang punya masalah dengan hasrat seksualnya. Disebutkan dalam surat putusan tersebut bahwa rarijis sempat berusaha membawa tekurian berobat ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisinya. Sebab tekurian seolah tidak tertarik lagi dengan rarijis sejak hamil anak pertamanya. Hubungan tekurian dan rarijis mulai renggang sejak kehamilan trimester 2 hingga akhirnya menjelang persalinan. Akibat kurangnya nafkah batin itu, rarijis sampai tidak bisa melahirkan secara normal karena dokter mengatakan salah satu penyebabnya adalah kurangnya hubungan suami istri. Upaya membawa tekurian ke rumah sakit untuk ditangani secara medis gagal. Rarijis pun berupaya membawa tekurian menjalani pengobatan secara spiritual yakni dirukia. Bahkan sampai sempat dibelikan suplemen penambah gairah yang diharapkan dapat membuat gairah seksual tekurian bangkit sehingga mau memberikan nafkah batin terhadap istrinya. Namun tekurian justru menyalurkan tenaganya untuk bermain bola dan beraktivitas di luar rumah. Ketika kemudian diajak berhubungan badan, tekurian mengeluh sedang sakit. Alhasil, rarijis jadi merasa tidak disayang lagi oleh tekurian karena keinginannya seringkali terabaikan. Rarijis sampai berpikir untuk implan peyudara agar tekurian bisa punya asrat seksual lagi ketika melihat dirinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya guys, masih muda loh. Terus jaga stamina. Dikasih enak kok nolak gitu. Semuanya membela rarijis guys. Dasar. Nggak kerja. Tapi istri dicuekin. Bahkan ada juga laki-laki loh guys. Laki-laki. Ya, kasihin banget sih dia. Dinjek-dinjek istrinya dan harus nurut istrinya sama dia. Ya, enggak katanya. Orang dia tuh kalau dikasih baru nyapa, baru ngomong. Ada kan laki-laki kayak gitu ya guys ya. Dikasih duit dia ngomong. Harusnya perempuan dong yang dikasih duit baru ngomong. Ya kan? Secara perempuan yang butuh duit banyak ngurusin makanan, ya kan? Minyak, garam, dan seterusnya. Banyak dari insan yang bilang bahwa nafkah batin itu yang penting lah buat seorang perempuan. Ya, itu bentuk kasih sayang suami pada istri. Tapi keseringan dia bilang baru kerja, beres-beres rumah, capek. Sia nih ya Ria Ricis ya. Akhirnya banyak deh yang komen miring tentang tekurian. Ya setelah pengumuman perceraian ya guys. Kalau Ria Ricis sedih, tapi kalau tekurian bersyukur. Ya setelah mereka yang mengalami, yang menjalani ya guys. Kita cuma berharap perempuan kenapa membela Ria Ricis ya. Karena fisiknya dikomentarin, ya kan guys. Uangnya harus setot, terus ngomongnya bikin sakit hati. Ya jelas lah banyak wanita yang berpihak pada Ria Ricis ya. Kalau Ria Ricis sih, ingin menikah itu mikir-mikir. Tapi gak tau kalau tekurian ya. Dengan ponis, tekurian wajib memberikan uang sebesar 10 juta per bulan untuk Moana. Ya semoga terpenuhi juga. Dan semoga Moana tumbuh sehat ya. Fisik dan mentalnya, walaupun orang tuanya cerai. Salam. Teman-teman, kita bisa mengambil hikmah terkait perceraian artis ya. Yang baru-baru ini lagi viral. Jadi ada ayat, Jadi kita dengan pasangan itu saling menutupi, saling membutuhkan, saling memperlakukan dengan baik. Nah, ketika orang tua, mertua, ipar, itu turut campur dalam rumah tangga, itu kan memicu problem, memantik perselisihan. Maka ketika orang luar, yang bukan pasangan kita itu memperlakukan kita tidak baik, Yang pertama adalah pasangan kita, yang menjadi orang pertama dalam membela kita, mensupport kita. Kalau memang kita ada konflik dengan mertua misalnya. Karena mau sekeras apapun, sejahat apapun, anggota keluarga kita, saat pasangan kita itu mensupport, maka dunia akan tetap baik-baik saja. Rumah tangga akan tetap harmonis. Nah, itu yang harus diputuskan. Seandainya nih, ketika si Ria Ricis nyuguhin air dingin ke lakinya, terus mertuanya kagak bikin komentar apapun. Seandainya, gue yakin mungkin mereka masih bersama kali. Mungkin belum ada nih gugatan cerai. Bisa jadi loh. Jadi kayak dari perkara yang simple sebenarnya, merembet sampai kemana-mana. Urusan apa? Urusan mertua yang terlalu ikut campur sama kehidupan pernikahan rumah tangga anaknya. Padahal idealnya, logikanya gini. Ketika lu udah percaya nih buat anak lu membangun rumah tangga sendiri, ya kan, menikahi seseorang. Artinya, harusnya lu tuh udah percaya sama dia gitu. Jangan terlalu banyak ikut campur lagi. Konyol kan perkara air minum gitu loh. Ini cuma air. Bukan disuguhin racun jir. Kenapa lu harus membuat komentar seperti itu? Terus yang parahnya ya memang nih mertuanya ya oke lah agak-agak gitu ya. Tapi lakinya juga, mohon maaf, lu laki gitu ya. Lu itu kepala keluarga. Kenapa lu kagak bisa menjaga muka istri lu? Depan orang tua lu, depan emak lu. Kalo lu kayak begitu, hati cewek mana, istri mana, bini mana yang tidak tersakiti sih? Lu udah memutuskan untuk menikahi dia nih. Tapi lu masih ngetek di bawah ketek emak lu. Kayak mana? Udah lah, gua pikir-pikir ya. Gut riddance juga. Eh, dibuang aja tuh laki macam itu. Dilihatnya juga modelannya modelan mau kondo juga gitu kan. Apalagi Ria Ricis berduit nih. Ya kan? Kayak ya kan? Udah, buang dah laki. Kayak gitu jauh-jauh beneran. Isi surat gugatan Ria Ricis bocor. Iya, ini lagi seliweran ya di FYP TikTok aku dan juga di aplikasi yang lain tentang ini. Jadi tersebar gitu dan gak tau yang nyebarin siapa dan itu keliatan jelas banget detail atau kronologi kenapa Ria Ricis sampe gugat cerai tuh kurian. Dan kebongkarnya kok setelah udah resmi cerai ya? Yang pasti, isi surat gugatan Ria Ricis itu bikin semua wanita di dunia trauma. Gak sih di dunia, di Indonesia aja sih kayaknya. Iya, karena isinya itu bener-bener bentuk kronologi alasan kenapa Ria Ricis sampe minta cerai. Bahkan ada beberapa poin yang udah dijadiin konten sama orang banyak. Mulai dari si penggugat atau Ria Ricis yang berantem sama orang tuanya tergugat dan juga tergugat yang gak mau dengerin cerita atau curhatan dari penggugat di setiap malam. Sampai hal-hal yang bersangkutan dengan hubungan suami istri. Semua kebongkar. Turut prihatin ya sama apa yang menimpa Ria Ricis. Sebagai sesama perempuan yang ngeliat isi surat gugatan Ria Ricis itu sih prihatin banget. Yuk berdoa sama-sama supaya ini gak terjadi di rumah tangga kalian. Dan semoga gak bikin wanita-wanita di Indonesia jadi takut nikah ya. Karena aku yakin gak semua laki seperti Tukurian. Kita baru melihat dari sudut pandang wanita yang tersakiti setelah membaca isi surat gugatan ya. Belum dari sisi atau pihak yang pria. Dari pengalamannya Ria Ricis ya. Dari pengalamannya Ria Ricis. Bolehlah para perempuan di seluruh Indonesia memetik hikmahnya. Dalam hal adalah biasanya kan kalau kita sudah kenal dengan lawan jenis ya. Kadang-kadang jadi bodoh sih. Jadi tolol. Jadi bodoh. Dan itu gimana ya? Itu memang kadang-kadang otak itu tertutup gitu loh. Tertutup banyak itu kasus dimanapun seperti itu gitu loh. Jadi gak bisa kalau kita lihat kita lihat cerita orang lain terus kita oh jangan gini, jangan gini. Nanti kalau kamu yang melakukan kamu yang mengalaminya sendiri percaya deh, lupa kamu semua dengan akal-akal sehatmu itu. Setelah baca isi gugatan caranya Ria Ricis aku semakin yakin kalau nikah tuh jangan terlalu pakai hati. Disclaimer dulu di konten kali ini aku tuh gak akan memihak ke salah satunya yang udah terjadi biarlah terjadi kalau aku baca sih intinya sebenarnya dua-duanya tuh ya ada salahnya juga minim komunikasi dan sebagainya. Pokoknya aku gak akan ngebahas masalah itu tapi aku mau sharing aja pengalaman aku supaya temen-temen yang belum nikah nih gak pada terlalu trauma gitu. Karena kalau aku baca-baca komen netizen itu banyak orang-orang yang belum nikah akhirnya trauma karena baca isi gugatan caranya Ria Ricis. Karena isi gugatannya nih banyak kebahas masalah mertua aku jadi mau sharing juga nih gimana sih cara aku supaya akur sama mertua aku. Karena sebenarnya semua mertua itu kayak begitu say. Kan ada juga aku baca komen netizen tuh semoga nanti kalau nikah gak dapet mertuanya kayak Ria Ricis katanya gitu ya. Tapi asal kalian tau semua mertua kayak gitu. Urusan dikomplain karena kita ngasih sesuatu ke suami kita tuh itu tuh udah halumrah gitu. Bahkan aku yang hubungannya baik banget sama mertua aku tuh kayak gitu sama. Jadi kalau misalkan aku nih ya ngasih makanan yang pedas-pedas ke atau misalkan suami aku lagi makanan yang pedas-pedas bareng sama aku itu terus kalau mertua aku tau itu pasti langsung komplain. Kok kakak dikasih makanan yang pedas-pedas sih? Kan perutnya lagi bermasalah lagi kayak gitu. Nanti kamu lagi gimana? Bla 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 gitu. Kalau aku sih mikirnya oh ya itu bentuk perhatian orang tua aja. Apalagi ini aku baru banget ngalamin ya. Jadi waktu itu tuh suami aku sempat dirawat di rumah sakit dan lagi berkunjung ke Ciamis. Jadi disana tuh full diurusin sama mertua aku bahkan aku nih gak boleh nengokin. Jadi gak boleh ke rumah sakit gitu. Alasan mertua aku karena aku kan punya anak umur usia 4 tahun ya. Nah itu tuh gak ada yang jagain. Ada sih yang jagain saudara cuma takutnya rewel katanya gitu. Terus aku disuruh pulang ke Bandung katanya udah kalau mau kerja kerja aja karena kan aku kerja ya. Biar katanya kakak mah mamah yang ngurusin. Itu tuh kan banyak pertentangan tuh. Bahkan sampe bibi aku nelfon ke mamah mertua aku. Masa Rani disuruh pulang sih? Nanti kakak siapa yang jagain? Katanya gitu. Terus mamah mertua aku tuh sampe marah-marah kayak ya kan mamah ibunya. Emang kenapa kalau ibunya mau ngurus anaknya yang sakit? Udah Rani kalau mau pulang pulang aja ke Bandung. Biarin kakak mamah yang urus di rumah sakit. Intinya kayak gitulah. Kalau misalkan aku mau masukin ke hati itu tuh sebenernya rada-rada nyesek gitu. posisi suaminya lagi sakit. Di rumah sakit. Tapi kita nengok, jenguk-jenguk, nemenin. Itu tuh gak boleh gitu. Karena alasan itu gitu. Kan aku juga ngerasa berat hati sebenernya ninggalin suami aku sendirian. Sedangkan aku pulang ke Bandung suami aku di Ciamis kondisi lagi rawat inap gitu ya. Tapi disitu aku gak mau dimasukin ke hati. Gak mau berpikiran negatif. Aku mau ambil sisi positifnya aja. Jadi alhamdulillah gitu ya. Aku gak perlu begadang atau gak nyaman tidur di rumah sakit. Aku bisa tidur nyenyak di rumah di kasur yang empuk karena suami aku ada yang nemenin di rumah sakit. Udah aku sih gak mau terlalu ambil pusing ya. Jadi gak usah pada trauma. Gak usah pada takut dapet mertua kayak gitu. Sekarang camkan aja ya. Kalian tanam doktrin diri kalian kalau semua mertua begitu biar kalian bisa ada persiapan gitu. Biar ada persiapan mental jadi dikit omongan mertua masukin ke hati. Dikit-dikit masukin ke hati. Karena gak semua suami yang peka gitu. Oh aku harus ngebela istri nih. Oh aku harus ngebela ibu nih. Karena ada laki-laki yang emang dia tuh gak ngerti. Harus bersikap gimana. Bayangin. Daripada nanti kita berharap suami kita bakal ngebelain kita di depan mertua. Bakal gimana-gimana di depan mertua. Ternyata-nyatanya enggak. Lebih sakit hati. Jadi mending siapin mental aja dari sekarang kalau nanti kalian ada di posisi itu. Jangan terlalu dimasukin ke hati. Selama suami bertanggung jawab gak selingkuh gak KDRT tahan aja ya. 1-3 tahun pernikahan tuh emang masa-masa tersulit guys. Tahan aja pokoknya. Mau mertua mau ngomong begini kek. Mau siapa ngomong begini kek. Gak usah terlalu dimasukin ke hati. Kesel boleh tapi habis itu lupain udah. Jangan dipendem. Jangan jadiin dendam sakit hati gitu ya. Jadi gitu ya. Gak usah pada trauma lagi. Takut. Nikah. Gak usah. Intinya siapin diri. Siapin mental. Insya Allah ya. Kalau mentalnya kuat itu mau badai apapun yang datang tuh bisa terlewati. Segitul dari aku. Menurut kalian gimana? Coba komen ya. Sampai jumpa 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 ya. sub indo by broth3rmax